Setelah menabung selama 17 tahun, pasangan suami istri yang bekerja sebagai penggembala hewan ternak di Purworejo akhirnya segera menunaikan ibadah haji. Rencananya pasangan penggembala ini berangkat pada 22 Agustus mendatang, tergabung di Kelotar 35 Embarkasih Solo. Tumin Setiadi, warga desa Karangrejo, Kabupaten Purworejo, mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum keberangkatan hajinya pada 22 Agustus mendatang. Dibantu sang istri Wagirah, persiapan baju ikhrom dan perlengkapan lainnya telah dikemasnya. Tak ada yang tahu jalan Tuhan, meski bekerja sebagai penggembala hewan ternak, Tumin dan Wagirah akhirnya mampu berangkat ke tanah suci. Lebih dari 17 tahun, wang hasil menggembala ditabung, hingga memiliki hewan ternak sendiri untuk kemudian digunakan membiayai ibadah haji. Ya kita bersyukur sama Allah, Allah udah bener-bener memanggil saya, suruh jadi tamunya Allah disana. Saya sungguh-sungguh. Alhamdulillah, terima kasih ya Bang Allah. Senada dengan sang suami, Wagirah tak menyangka bahwa dirinya bisa menuaikan ibadah haji tahun ini. Ya memang saya cita-cita kayak apa saya seperti orang yang sama-sama bisa mertamu sama Allah karena saya tujuannya karena Allah, hidup karena Allah. Ya ikhlas, merasanya ingin nangis kayak apa saya sampai sana. Ya untuk doain anak, ya biar jadi anak yang soleh-soleha. Ya mudah-mudahan saya sudah cukup sekali aja bisa-bisa untuk anak, lantas anak biar sama datar anak yang laki, anak yang perempuan. Bisa lagi semua juga ya Bang? Iya. Menunggu waktu keberangkatan haji, Tumin tetap beraktifitas mengembala hewan ternak. Dari 12 ekor kambing yang sudah dijual untuk biaya haji, kini Tumin hanya memiliki 4 ekor kambing. Harapan dan doa telah dipersiapkan oleh Tumin dan Wagirah. Selain menjadi haji yang mabrur, mereka berharap agar kesulitan ekonomi keluarga bisa teratasi. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.